Pemisah pasca kenaikan upah minimum di Provinsi Banten sejumlah pabrik sepatu hengkang dari wilayah bumi jawara. Upah minimum yang terlalu tinggi dianggap memberatkan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kerta Sasmita mengatakan secara tidak kelangsung hengkangnya sejumlah pabrik sepatu akan berpengaruh pada investasi di Banten. Menurut Agus, kualitas produk harus dijaga agar tidak kalah saing dengan produk impor. Pemerintah diminta agar aktif menggenjot investasi dari berbagai sektor karena investasi di daerah juga akan berdampak pada investasi secara nasional. Menurut Agus Gumiwang, investasi yang masuk juga akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Agus Gumiwang saat melakukan peletakan batu pertama salah satu perusahaan di kota Celegon, Banten pada kami siang. Nah ini safeguardingnya maka harus kita jaga agar produk-produk yang dihasilkan di dalam lebih itu bisa kita dalam tanpa petik safeguard. Untuk mereka bisa komplit terhadap produk yang datang dari jatuh lebih. Kabupat ini merupakan salah satu industri nasional. Jadi jangan dilihat bahwa ini mereka dekat kami, tapi selama mereka berinvestasi di Indonesia dan mereka mempunyai kontribusi yang sangat tinggi terhadap.